bolasport.com, pelatih timnas Indonesia, Sintaya Yong, bisa bernafas lega jelang Piala Asia 2023. Seperti diketahui, pelatih asal Korea Selatan tersebut sempat melancarkan protes keras saat Piala AFF U23 2023. Dia cukup kecewa karena turnamen tersebut banyak keputusan wasit yang dianggap merugikan. Bahkan, dalam beberapa kesempatan dia meminta agar Piala AFF bisa menggunakan video asistan referi VAR. Tujuannya agar pertandingan bisa berjalan lebih baik dan tidak ada tim yang diuntungkan. Hal ini berpengaruh langsung pada kualitas turnamen demi pembinaan pemain untuk memajukan sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Terbaru Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, mengumumkan bahwa pada Piala Asia 2023 akan menggunakan VAR. Tidak seperti edisi sebelumnya yang hanya digunakan pada babak perempat final, kali ini VAR akan digunakan sejak babak penyisihan grup. Kebijakan ini sekaligus jadi pertamanya kalinya VAR digunakan sepanjang turnamen. Selain itu, ada 35 wasit dan 39 asisten wasit yang memiliki kualitas dari 18 dari asosiasi anggota AFC yang bekerja untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Sejarah juga akan tercipta ketika sistem video asistan referi VAR memulai debut penuhnya di Qatar. Menyusul keberhasilan penerapannya sejak babak perempat final pada edisi terakhir di Uni Emirat Arab. Untuk memastikan Konfederasi mempertahankan standar perwasitan tertinggi. Penunjukan terbesar dalam sejarah sepak bola kontinental ini juga mempertimbangkan perluasan peran yang sudah ada dan pengenalan posisi baru yang mencakup video match officials tulis-rilis di laman AFC. Nantinya, turnamen yang akan digelar pada tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024 akan menggunakan 9 venue. Di antaranya adalah Abdullah bin Khalifa Stadium, Ahmad bin Ali Stadium, Al-Bayt Stadium, Al-Janul Stadium, Al-Tumama Stadium, Education City Stadium, Jasim bin Hamad Stadium, Khalifa International Stadium, dan Lusail Stadium. Stadion tersebut rata-rata sudah digunakan di Piala Dunia 2022 dan mendukung penggunaan VAR sepanjang turnamen. Sebelumnya, pada Piala AFFU 23 2023, Sin Taeyong cukup keras memberikan kritik pada wasit pertandingan. Menurutnya, keputusan wasit bisa berpengaruh besar pada masa depan pemain di lapangan. Dengan penyelenggaraan pertandingan yang kurang maksimal maka perkembangan pemain akan terganggu karena tidak bisa berada di pertandingan yang adil. Saya tidak ingin menyebutkan, ada beberapa hal tertentu tetapi pemain melakukan yang terbaik di lapangan. Tetapi beberapa pengambilan keputusan yang bisa jadi pengubah permainan. Kita harus memikirkannya, kata Sin Taeyong beberapa waktu lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!